Intro Satria Muda Pertamina Jakarta menutup perjalanannya di seri 4 Solo dengan 2 kemenangan menyusul kemenangan atas tanggerang Hawks Basketball Club dengan skor 72-67 pada laga lanjutan IBL di Sritex Arena Solo, Jawa Tengah, Rabu kemarin. Satria Muda sempat tertinggal di kuartal ketiga. Namun bangkit di akhir laga untuk mengamankan kemenangan ke-13 musim ini. Sekaligus unggul, head-to-head 2-0 atas Hawks. Tanpa Elija Foster yang cedera lutut Satria Muda turun dengan susunan 10 pemain penuh lokal mereka. Mereka mampu menghalau serangan Hawks yang sporadis di babak kedua. Widianta Putra Teja jadi top skor Satria Muda dengan 14 poin, 6 rebound dan 4 asis. Avanza Putra menyusul dengan 13 poin dan 7 rebound. Sandi Ibrahim Aziz menyumbang 12 poin di laga ini. Dari kubu Hawks, Anthony Allen JR mencetak 22 poin dan 10 rebound. Rizky Effendi mencetak 15 poin dan Teddy Apriana menyumbang 13 poin. Hawks pulang dari solo tanpa kemenangan dari tiga pertandingan yang sudah dicalani. Meski hasil yang mengecewakan, namun Hawks akan bersiap menuju seri Semarang. Sempat terjadi skor sama kuat 5-4, 5-4 di sisa 7 menit kuartal keempat. Tetapi 3 poin dari Sandi Aziz menjadi momentum bagi Satria Muda untuk mengambil alih permainan. Setelah time out yang dilakukan Coach Yubel Sondah di sisa 1 menit, Satria Muda melesat dan tak bisa dikejar lagi oleh Hawks. Hendra Aryadi, Adichandra, JAK TV